...dan kemudian yang provinsi. Dalam rangka meningkatkan pendidikan di Kota Serang, pemerintah Kota Serang bekerja sama dengan Yusait Erat, lembaga yang fokus menangani angka anak putus sekolah, terus menekan angka anak putus sekolah. Di tahun 2024 ini ada 164 anak putus sekolah yang berhasil dikembalikan ke sekolah untuk melanjutkan pendidikan, di antaranya 19 anak SMA, kesetaraan 109 anak, SD 20 anak, dan SMP 10 anak. Sekretaris Daerah Kota Serang, Nanang Saifudin menegaskan program dengan Yusait Erat ini sudah berlangsung sejak tahun lalu, dan saat ini kembali mengembalikan anak putus sekolah. Dengan harapan anak-anak bisa melanjutkan pendidikan minimal hingga tingkat SMA. Pada hari ini, kita mengundang secara simbolik dalam rangka pengembalian anak putus sekolah menjadi sekolah. Hari ini ada 164, ada SMA 19, ada kesetaraan 109, SD 20, dan SMP 10. Rata-rata anak putus sekolah di Kota Serang disebabkan banyak faktor, namun yang mendominasi adalah ekonomi dan dampak masalah keluarga. Dharma Wijaya, Jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan.